Halo guys, welcome again to my channel kali ini kita akan mereview replacement atau kita bisa mengupgrade filter antibakteri dari Xiaomi kita bisa pakai ini bisa pakai dalam bentuk sederhana kita bisa kita lihat dulu ya unboxing oke seperti ini HEPA filter atau antibakteri dimana filter ini kita bisa lihat isinya ini bentuknya seperti ini ini tempat dalamnya dalamnya itu ada karbonnya warna hitam ya ini berkembangannya nih jadi udaranya, prinsip kerjanya ini udaranya masuk dari sini dan dipeluh dari sini ya jadi kita bisa menggunakan replacement filter ini langsung kita bisa pakai untuk tanpa menggunakan mesin yang gede ini cara murahnya ya jadi dengan alat ini kita perlu kipasnya kita bisa pesan di sini dan alat ini bisa bekerja dengan sendiri saya akan informasikan dulu mengenai kelebihan dari sistem filter HEPA ini ya jadi seberapa baik kinerja filter tergantung pada kemampuan pemurnian dan desain jadi seberapa kuat seberapa bagus filter ini tergantung dari desain dari HEPA nya ini ya filternya ini terus filter pembersih dari Xiaomi ini versinya ini yang anti-bakteri karena dia ada tiga versi ya yang ini versi anti-bakteri sama ya ada yang versi standarnya terus dapat secara efektif menyerap partikel PM2,5 jadi dia udah desain untuk menyerap partikel PM2,5 ya seperti tungau atau debu lapisi dengan lapisan anti-bakteri khusus jadi dia lapis ini lapisan anti-bakteri khusus dan dapat membunuh bakteri serta di dalamnya ini lapisan terakhirnya ini dia ada karbon jadi karbon ini dapat menghilangkan pelutan udara ya dia dapat menghilangkan pelutan udara aplikasi kami akan mengingatkan dan kalau kita menggunakan Xiaomi nya itu dia ada aplikasinya yang dapat mengingatkan kita untuk kapan akan diganti tapi disini kita menggunakan kipas nih yang potang kita sendiri nih jadi kita bisa upgrade dia kita bisa pakai langsung jadi kita tidak ada tidak dapat menggunakan aplikasinya ya jadi fitur utamanya ini secara efektif menghilangkan bakteri debu dan partikel PM2,5 ya di udara PM2 sangat di udara dengan lapisan antibakteri yang secara khusus dan efektif dapat membunuh bakteri efek kemurdian empat kali dengan kemampuan penyerapan yang yang cemberlannya jadi untuk lama penggunanya ini dia 3-6 bulan 3-6 bulan kita harus ganti tergantung dari kualitas udara kita ya kalau udara kita bagus ya ini lebih lama pakai ini kalau kotor semakin kotor semakin cepat harus diganti oke sekarang kita akan coba kita akan coba cara penggunaannya ini penggunaan dari kipas ini jadi ini dia disini powernya ini kita dapat mengatur berapa kencang kipasnya dalam mengisap ya kalau banyak debu kita kencangnya full-in kita full-in dia disininya speednya ditambahin sampai full jadi kipasnya akan berkutar semakin kencang jadi penyerapannya semakin banyak ya disini ada posisi off juga ini off ini on dari 1 sampai 100 speednya bisa diatur ya oke kita akan coba jadi secara ini yang luarnya ini dia adalah pre-filter jadi sebelum masuk ke dalam itu dia ada pre-filter dimana pre-filternya ini dia dapat menyaring debu-debu dulu yuk disini biar filter hepa nya lebih awet kalau disininya dan yang ini bisa dicuci ya oke kita akan coba kita akan nyalakan dia jadi udara yang keluar disini ini udah bersih udah tersaring semuanya jadi udara yang di luar yang dalam ruangan ini akan masuk ke dalam sini disaring melalui pre-filter terus melalui hepa nya dia akan menyaring dan antibakteri setelah itu yang terakhir itu karbonnya jadi karbonnya itu untuk menghilangkan bau-bau baunya segala macam bau bensin atau bau ruangan atau bau apa aja dihilangkan dari karbonnya ini jadi udara yang keluar disini udah bersih ya kita jalankan seperti ini kalau udaranya udah bersih udah enak kita bisa kecilin dia ya dan ini sangat enak nih ya kita bisa bawa kemana-mana nih dan kalau kita mau pakai di mobil dia bisa kita tinggal pakai ini aja ini ini ada adapternya untuk di mobil ya jadi adapternya ini converternya ini kita bisa mengatur juga speednya jadi ini kita modifikasi kita menggunakan filter Xiaomi langsung ya jadi tanpa tidak perlu lagi kita kalau ini cara hematnya ya cara murahnya tapi ini tidak ada teknologinya teknologinya hanya plug and play hanya menggunakan kipas nah kita menggunakan filter HEPA ini oke guys demikian review dari kami Ronatec bagaimana cara membuat filter antibakteri yang murah ini filternya ini harganya sekitar harganya sekitar untuk mengurangi untuk mengurangi virus-virus yang ada yang terbarat yang mana-mana oke guys demikian review dari kami Ronatec mengenai bagaimana cara membuat filter antibakteri yang murah dan bagus kuatitasnya bagus semoga informasi dan bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar filter antibakteri ini oke guys dan jangan lupa subscribe di bawah ini tombol merahnya di pencet sampai abu-abu oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye